Jalan yang amblas akibat tanah longsor di perumahan Camar Saptaganda, Kelurahan Buha, Kejamatan Mapangit, Kota Manado, Sulawesi Utara belum juga diperbaiki. Akibat amblas ini, akses utama lingkungan 6 dan 7 perumahan Camar Saptaganda terputus. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait bencana ini, pemirsa kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Manado. Rekan Verdi Kuhuhuku, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Selamat sore, Tribunar dan juga Rekan Yustina dari studio. Tribunar seperti yang sudah disampaikan Rekan Yustina, jalan yang putus akibat longsor yang terjadi di perumahan Camar Saptaganda, antara pemhubung antara lingkungan 6 dan 7, sampai saat ini belum juga diperbaiki oleh pemerintah Kota Manado. Dan sudah terhitung sampai saat ini 9 bulan, jalan putus tersebut belum juga diperbaiki. Tentunya hal ini menjadi keluhan bagi masyarakat, karena memang jalan putus ini menjadi penghubung utama antara lingkungan 6 dan lingkungan 7, ketika masyarakat akan beraktivitas. Sehingga masyarakat berharap tentunya pihak pemerintah dalam hal ini, Pak Wali Kota Andrei Amau, bisa secepatnya memperbaiki jalan putus tersebut, karena sudah cukup lama. Karena memang sebelumnya Tribunars, Pak Wali Kota Andrei Amau sendiri sudah memantau secara langsung jalan putus ini beberapa bulan yang lalu. Bahkan dari Pemkot juga sudah mengarahkan Dinas PUPR Kota Manado untuk menggeruk pasir atau tanah yang jatuh di longsor ini. Sehingga apa yang dijanjikan Pak Andrei Amau saat itu untuk memperoleh ke jalan yang putus ini, sudah didengar oleh masyarakat. Dan mereka berharap dalam waktu dekat ini, jalan tersebut bisa diperbaiki agar aktivitas masyarakat yang akan melalui dari lingkungan anak ke lingkungan tujuh, ini tidak terganggu. Bahkan dari pengakuan warga, sebelumnya sudah ada masyarakat yang jatuh di jalan longsor ini atau jalan putus ini dan masyarakat tersebut mengalami luka luka, bahkan kendaraan mereka juga mengalami kerusakan. Dan mereka tidak mau kejadian-kejadian seperti ini akan terjadi lagi. Jadi mereka berharap sekali lagi dari pihak pemerintah secepatnya bisa memperbaiki jalan putus ini agar aktivitas masyarakat bisa berjalan normal seperti semua ini. Mungkin itu rekan Yuskina yang dapat saya laporkan dari Kota Manado dikembalikan kembali. Terima kasih. Terima kasih rekan Ferdi Guhuhuku atas laporan dari Anda. Selamat bertukas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.